Desekan antara dua kubu supporter yang becah di Jalan Pandanaran, Desa Danguran, Kecematan Kelaten, Selatan, Kelaten, Jawa Tengah pada akhir pekan kemarin berujung damai. Kedua belah pihak kelompok supporter menyatakan damai setelah mendapat mediasi dari jejaran Polres Kelaten. Kedua perwakilan supporter PSS Seleman dan PSIM Yogyakarta di Kelaten pun berselaman di Mapo Res Kelaten pada selasa 14 Desember. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Almurfi Sofian di sana. Halo, selamat siang Almurfi. Halo, selamat siang Almurfi. Bisa mendengar kami dari studio? Ya, halo. Selamat siang Firda. Almurfi, bisa Anda informasikan terkait perkembangan kasus gesekan supporter di Kelaten ini? Ya, Firda dapat saya sampaikan bahwasannya kasus gesekan supporter. Yang terjadi pada akhir pekan lalu atau Sabtu 11 Desember 2021 itu berakhir dengan damai di Mapo Res Kelaten. Yang mana dua kelompok supporter yakni kelompok supporter PSIM Yogyakarta dan kelompok supporter PSS Seleman yang berada di wilayah Kabupaten Kelaten memilih untuk berdamai daripada melanjutkan kasus kiricuhan yang sempat terjadi pada akhir pekan lalu. Kedua belah pihak lalu bersalaman di Mapo Res Kelaten pada Selasa 14 Desember 2021 kemarin. Demikian, Firda. Apakah saat ini sudah diketahui terkait penyebab gesekan antar supporter ini, Almurfi? Ya, Firda dapat saya sampaikan bahwasannya kasus gesekan antar supporter itu terjadi pada Sabtu 11 Desember 2021 sekitar pukul 17.00. Saat itu kelompok supporter PSIM Yogyakarta sedang melakukan merayakan ulang tahun dari salah seorang anggotanya di sebuah warung di Desa Danguran, Kecamatan Kelaten Selatan. Nah, di saat bersamaan tidak jauh dari lokasi juga terdapat kelompok supporter PSS Seleman yang sedang melakukan nonton bareng atau nobar PSS Seleman saat itu berlaga di Liga 1. Nah, karena diduga ada oknum yang memulai, akhirnya kedua supporter sempat terlibat saling lempar batu di Desa Danguran, Kecamatan Kelaten Selatan tersebut. Sehingga pihak kepolisian terpaksa turun ke lapangan untuk melakukan mengurai masa yang terlibat bentrokan tersebut. Demikian, berda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jogja Almurfi Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Almurfi juga sudah menghimpun keterangan dari perwakilan supporter dari PSSIM, Dwi Sigit Kurniawan. Berikut liputan yang terkanda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!